Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu Sosok penguasa tanah Jawa sudah muncul Beberapa ramalan jaya baya terbukti pada beberapa dekade terakhir Sabdo Palon adalah sosok tokoh misterius Yang sangat dihormati oleh kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa Dia adalah pengemban tugas berat sebagai punokawan abdikinasi Prabu Brawijaya V Mengapa Sabdo Palon dikaitkan dengan ramalan 2023? Takdir Nusa sampai kepada janji Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam Musnah kembali kepadaku Agama Budi berdiri jadi satu Demikian sepotong sumpah yang diucapkan oleh Sabdo Palon Perlu diketahui, Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris Pandito penasehat Kerajaan Majapahit Penguasa terakhir yang beragama Buddha dari Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa Sebagian masyarakat di Pulau Jawa mempercayai adanya kisah pertarungan antara Sabdo Palon dan Syesubahir di tanah Jawa Pertarungan tersebut terjadi selama 40 hari dan 40 malam Sabdo Palon dan Syesubahir bertarung karena adanya pemasangan benda pusaka sebagai tumbal di puncak Gunung Tider Yang pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Syesubahir dengan Sabdo Palon Selama peperangan tersebut, Sabdo Palon akhirnya membuat perjanjian dengan Syesubahir Yang dimana jika Syesubahir melanggar, Sabdo Palon akan kembali ke Pulau Jawa untuk menagih janji Sosok Sabdo Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa setelah 500 tahun sesudah Kerajaan Majapahit hancur Hal tersebut termaktub dalam Pa'it Syair dalam serat jangka Caya Boya yang ditulis oleh Ronggo Warsito Sabdo Palon juga dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa Sabdo Palon dulunya adalah penasehat Raja Brawijaya V, pemimpin terakhir Kerajaan Majapahit Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun Pada Ramalan Jaya Boya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang sangat mengerikan Pasalnya Sabdo Palon nagih janji Pada suatu ketika Prabu Brawijaya V memiliki keyakinan baru dari Hindu Buddha ke Islam Hal tersebut menyebabkan Sabdo Palon murka dan kembali ke alamnya Akan tetapi setelah 500 tahun Sabdo Palon akan kembali untuk menangih janji Di dalam seradarmagandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan oleh tentara Kerajaan Demak Yaitu pada tahun 1478 Meskipun sumber sejarah lain menyebutkan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana Wong Jawa wis ilang Jawa Itu adalah ungkapan Jaya Boya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang Untuk memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan ramalan Jaya Boya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon nagih janji Yang kemudian kekacauan merajalela di mana-mana Kedatangan Sabdo Palon setelah 500 tahun tersebut untuk memulihkan kejayaan Nusantara pada zamannya dahulu Dan akan ada 5 tanda alam menjelang kedatangan Sabdo Palon yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023 Yang pertama adalah banjir besar di Jawa Sabdo Palon menyebutkan bahwa suatu hari di tanah Jawa ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai tengah Maka sungainya akan meluap dan banyak menelan korban jiwa Sabdo Palon menambahkan bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta Dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya Yang kedua yaitu terjadinya kelaparan Dikatakan oleh Sabdo Palon pada saat itu manusia akan bingung mencari makan Mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan Yang ketiga yaitu erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah Ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babat Majapahit Yang menjadi tanda alam kedatangan Sabdo Palon Yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap Dalam berbagai versi ramalan 2023 banyak disebut bahwa akan terjadi bencana alam Bencana alam tersebut berkaitan dengan batu dan juga api Dan yang keempat yaitu rusaknya tanah Jawa Rusaknya tanah Jawa disini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh Dan menggambarkan betapa tatanan hidup masyarakat akan porak-porande Disebutkan oleh Sabdo Palon menjelang kedatangannya bahwa tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan Kerusakan yang timbul karena ulah manusia sendiri yang sudah rusak moralnya Dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan Dan yang kelima yaitu gemba bumi tujuh kali dalam sehari Sabdo Palon mengatakan bahwa saat gemba itu terjadi Tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia ke dalam tanah Tercatat dalam Ramalan Jayabaya dalam Serat Sabdo Palon Pupu 4 Bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa Setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit Dilansir dari beberapa sumber menyatakan bahwa Ramalan Jayabaya Tentang Sabdo Palon Nagi Janji akan segera muncul Pertanda meletusnya gunung merapi yang dijelaskan dalam Pupu 5 dalam Serat Sabdo Palon Yang berbunyi Kulondamal Pratondo Pratondo tembayang Mami Hardi Merapi yang jebluk mili lahar Lindu pink pitu setino Kaline banjir bandeng Yang memiliki arti Saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya Apabila merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gemba bumi tujuh kali dalam sehari Serta banjir bandeng akan datang Dalam Serat Sabdo Palon Pupu 13 juga disebutkan akan ada ombak munggah daratan Hal ini bisa diartikan merujuk pada sebuah bencana tsunami Dan ketika melihat Pupu 11 dalam Serat Sabdo Palon disebutkan Pagebluk Ingkang Pinangkung Lelara ngombroh-ngombroh Injeng Sugeng Sore Praloyo Yang artinya adalah akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana Baginya orang-orang masih hidup sorenya banyak yang meninggal Selain itu semua akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi karut-marut Hal tersebut lantaran adanya ekosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa yang rusak Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon lagi janji ini Akan menimbulkan kejadian alam dan juga sosial yang akan terjadi secara terus menerus Hingga pada tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon Dalam ramalan Jangka Jayabaya Akan tetapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia Hal itu berarti dari Sabang sampai Merauke Diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan juga sosial Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu Disebutkan pula dalam buku Sejarah Kelam Majapahit yang ditulis oleh Peri Martiono Menjelaskan Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali Dia bersumpah kembali ke Tanah Jawa pada 500 tahun ke depan tepat setelah Majapahit Ronto Pada masa itu agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya Karena itulah dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan oleh agama Budi Namun hal ini ternyata juga mengandung makna yang tersirat Yaitu bahwa manusia akan diseret oleh hawa nafsunya sendiri menuju pada kehancuran atau kematian Itulah kemunculan sosok penguasa Tanah Jawa di tahun 2023 Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri Tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah selanjutnya